Meskipun saat Bapak Ibu nanti login, itu belum nampak ya nama sekolahnya, baru dapat formasi ataupun tidak. Itu saja, sebagaimana disampaikan oleh Pak Andika. Nah, kemudian Bapak Ibu gilirannya login. Gilirannya login menggunakan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia, wabil khusus yang saat ini menantikan seleksi P3K tahun 2022. Pada video kali ini, kita akan melihat panduan untuk login bagi rekan-rekan P1, P2, P3, dan pelamar umum. Di laman SSCSN tahun 2022 yang terbaru ya, pastikan syarat-syaratnya dapat dilengkapi. Ingat-ingat kembali ya bagi rekan-rekan yang sudah kemarin membuat akun dan hanya tinggal login memilih formasi. Untuk info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada aral melintang, kita akan dipastikan memilih ataupun login di laman SSCSN ini per 31 Oktober 2022 hari ini. Namun kita tentu saja akan menunggu persisnya apakah nanti benar-benar akan dibuka. Karena saat ini beberapa menu masih dalam coming soon, artinya belum dapat diakses. Namun untuk itu, kita persiapkan dulu Bapak Ibu, mengingat-ingat kembali langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan saat nanti melakukan login, baik itu pembuatan akunnya maupun melakukan login. Di buku petunjuk pun di sini belum ditampilkan secara resmi, namun kami sudah menyusun di sini Bapak Ibu. Sesuai dengan alur yang sudah dipaparkan melalui beberapa rakor yang kemarin. Nah ini adalah beberapa paparan yang disampaikan pada saat penjelasan berkenaan dengan login dia. Ya ini pendaftaran SSCSN P3K Guru khususnya untuk tahun 2022. Tentu saja nanti untuk nakes juga sama ya Bapak Ibu. Nah di sini kita lihat bahwa pelamar belum memiliki akun, ini nanti pastinya akan mendaftar terlebih dahulu di laman SSCSN. Kemudian setelah dia membuat akun, mendapatkan kartu login, maka dia akan diminta untuk login ya. Untuk login ke laman SSCSN, kemudian melengkapi biodata dan mengunggah beberapa persyaratan. Kemudian nanti baru ada tahapan, dia memilih formasi, lalu mengikuti observasi bagi P2 dan P3, kemudian melakukan resum. Sedangkan untuk P1, pastinya nanti sudah langsung mendapatkan penempatan. Meskipun saat Bapak Ibu nanti login, itu belum nampak ya nama sekolahnya, baru dapat formasi ataupun tidak. Itu saja, sebagaimana disampaikan oleh Pak Handika. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah memiliki akun, nanti langsung login ya. Langsung login, nah disini pastikan Bapak Ibu masih mengingat password Bapak Ibu ya, kalau link insya Allah masih ingat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih ingin memperbaiki data, adanya pemutakhiran data, masih dipersilakan ya. Jika diperlukan, jika tidak, maka abaikan saja. Maka langsung nanti memilih formasi untuk mengikuti seksi observasi bagi P2, P3. Kemudian nanti otomatis bagi rekan-rekan P1 akan dapat informasi apakah notifikasinya mendapatkan penempatan ataupun tidak, lalu melakukan resume. Nah Bapak Ibu, kita lihat tahapan-tahapan, ini mohon maaf agak kabur ya. Tapi kita lihat saja bahwa pendaftaran di SSSN itu sudah diketahui bahwa rekan-rekan P2 itu adalah yang THK2, kemudian P3 adalah yang 3 tahun. Nah disini nanti Bapak Ibu, login ke laman SSSN yang lamanya ini nanti, yang ada nick dan password. Sekarang kan belum bisa diakses ya, ini masih coming soon. Nah ini nanti melengkapi data bagi yang sudah membuat akun. Nah kemudian ini adalah memilih formasi, ataupun menentukan formasi yang disediakan. Kemudian kemudian nanti akhirnya melakukan resume dan mendapatkan kartu ya. Ini adalah kartu akunnya, kartu akunnya seperti ini ya. Nah ini kartu akun sebagai contoh. Kalau sudah mendapatkan kartu akun seperti ini Bapak Ibu yang tahun lalu juga, maka ini bisa nanti digunakan untuk langsung login untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sekali lagi bagi P1, nanti tidak perlu lagi melengkapi berkas-berkas. Nah itu langsung ada notifikasi penempatan. Namun penempatannya belum ditunjukkan ya. Nanti sesuai dengan tanggal, nanti di bulan November baru nampak penempatannya di mana. Secara umum nanti akan nampak hanya mendapatkan formasi atau tidak. Namun bagi yang belum mendapatkan penempatan, nanti akan dapat pilihan untuk turun prioritas ataupun menunggu di tahun depan. Nah ini adalah beberapa tahapan awal yang kita ulang-ulang Bapak Ibu. Nah ini bagi Bapak Ibu yang baru ya, ini adalah tahapan untuk pembuatan akun. Nanti setelah Bapak Ibu klik buat akun, akan muncul tampilan ya, tampilan formulir. Jadi persisnya ini sama dengan Bapak Ibu mengisi laman biodata pendataan. Ya sama ya, nanti ada nama, ada tempat tanggal lahir. Nah seperti ini ada NIC, ada kartu keluarganya, ada nama lengkap, ada tanggal lahir, tempat lahir. Pastikan memasukkan data sesuai dengan KTP pelamar. Memasukkan nama tanpa gelar. Nah jika ada galat, nah jika ada galat bahwa NIC ataupun nomor kakak tidak sesuai, maka disuruh untuk menghubungi, ya menghubungi instansi terkait khususnya untuk KKKTP ini di Dukcapil. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bermasalah di sini. Kemudian tahapan selanjutnya, setelah Bapak Ibu berhasil untuk mengisi data awal, maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk melengkapi data selanjutnya. Data selanjutnya itu dapat berupa mengisi email, Nah ini ya, nama lengkap tanpa gelar sesuai dengan ijazah, password, konfirmasi password. Sama seperti pendataan ya, pertanyaan pengaman 1, pengaman 2, jawaban pengaman 1, kemudian pertanyaan pengaman 2, jawaban pengaman 2, ini sama. Jadi pastikan jangan sampai salah, ini mengulang-ulang saja, karena Bapak Ibu waktu ikut pendataan sudah pernah melakukan langkah-langkah pembuatan akun pada pendataan. Nah khusus untuk nick, nama, nomor handphone, tanggal lahir, sesuai KTP, ini sudah ada. Sesuai ada, sangat Bapak Ibu mengisi yang ini tadi ya, mengisi ini sudah otomatis ada. Nah kemudian tahapan berikutnya, nah ini diingat lagi, jangan sampai lupa ya, password-password ini jangan sampai lupa. Yang tahun lalu juga begitu, jangan sampai Bapak Ibu melupakan. Nah kemudian Bapak Ibu gilirannya login, gilirannya login menggunakan nick ya, nick, kemudian password yang Bapak Ibu gunakan. Nah disinilah pastinya jangan sampai ada kesalahan dalam pengetikian password. Kalau ada password salah atau lupa, maka ini langkahnya memang ada langkah-langkahnya, yaitu memasukkan kode pengaman 1, ataupun jawaban pengaman 1, pengaman 2, namun kadang-kadang juga repot bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti langkah-langkah itu. Nah kemudian setelah itu, masih ada tahapan berikutnya, ini khusus untuk yang buat akun. Bahwa Bapak Ibu diminta lagi untuk melengkapi ya, alamat domisili, provinsinya, kabupaten domisili, akun media sosialnya, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor ponsel, CAPTCHA. Ini diisi sebelum nanti memilih formasi. Jadi masih ada tahapan setelah login, setelah dapat kartu login, itu masih ada tahapannya melengkapi pengisian biodata. Nah kemudian, ini tidak dilakukan bagi rekan-rekan yang sudah memiliki akun ya. Nah kemudian selanjutnya, baru masuk ke laman pemilihan seleksi, pemilihan seleksinya. Nah pada pemilihan seleksi ini Bapak Ibu, sesuai dengan jurusan Bapak Ibu, langkah ini untuk memilih jenis seleksi, pilih P3K Guru, kalau Bapak Ibu P3K Guru, nanti ada juga NAKES, kalau NAKES. Jika muncul peringatan tersebut, kemungkinan NIK pendaftaran BKN berbeda dengan Dapodik ini. Kalau ada muncul peringatan, bahwa data Dapodik Bapak Ibu belum sinkron. Kalau belum sinkron, maka akan adanya perval. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sudah perval semua ya. Sudah perval sesuai dengan kemarin di InfoGTK, semuanya sudah perval, khusus untuk guru. Nah ini memilih formasinya ada P3K Guru, kemudian nanti formasinya apa saja nanti ada di sini. Kalau Bapak Ibu yang sudah penempatan, ataupun P1, nanti otomatis sudah ada langsung posisi mendapatkan formasi ataupun tidak. Nah ini bagi yang tidak sinkron antara Dapodik dan SSC-nya akan muncul, aplikasi perval Dapodik-nya di sini. Mudah-mudahan tidak muncul karena Bapak Ibu sudah dianggap perval semua. Nah selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah melengkapi semuanya, maka tinggal nanti resum. Nah langkah terakhir resum pendaftaran ini, pendaftar harus memeriksa kembali data yang diisi pada tahap sebelumnya. Jika sudah sesuai, klik centang pada kolom yang tersedia. Seperti biasa ya, centang, 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 centang yang seperti pendataan kemarin juga. Pastikan kembali data semua sudah benar, karena tidak bisa memperbaiki data setelah akhiri proses pendaftaran. Nah nanti kelengkapan-kelengkapannya, Bapak Ibu harus melengkapi foto, kemudian swap foto, itu nanti akan ada. Nanti kita tambahkan penjelasannya, ini adalah resum ya, mengakhiri, apa namanya tombol resum. Kalau sudah diakhiri, maka tidak bisa diperbaiki lagi, pastikan semuanya jelas. Namun dalam Bapak Ibu membuat akun ini, boleh bertahap ya, jika Bapak Ibu belum selesai, Bapak Ibu log out, nanti masuk kembali, lengkapi lagi, tidak apa-apa. Asalkan Bapak Ibu belum mengakhiri tombol proses pendaftaran. Nah kalau kita lihat di laman SSCASN ini, Bapak Ibu, di sini menu yang sudah aktif itu, buat akun belum ya, buat akun belum ada. Di alur juga belum ada. Nah di bagian FED, ini baru sedang persiapan, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk pendaftaran, nah ini sudah muncul semalam, belum muncul ya. Ini informasi apa saja dokumen yang akan diunggah pada pembuatan akun. Nah di sini, yang akan diunggah pada pembuatan akun, itu dokumen yang perlu diunggah adalah akun KTP dan selfie Swapoto. Nah ini ya, yang akan diunggah pada laman pembuatan akunnya nanti. Nah ini adalah beberapa pertanyaan, tanya jawab yang dapat Bapak Ibu pelajari kembali nanti dalam proses ya, pendaftaran di laman SSCASN. Ini tidak ada syaratnya. Nah ini juga akan mengakomodir semua ya, baik Bapak Ibu tenaga kesehatan, kemudian tenaga guru. Khususnya yang dua fungsional ini dulu, yang akan dilakukan pada tahun 2022. Pastikan nanti pelajari lagi di laman tanda jawab di sini. Beberapa sub bagian pertanyaan di sini sudah disiapkan, bagaimana untuk login, nanti ada semua di sini. Bagaimana jika lupa password, silakan klik reset password. Bagaimana jika lupa pengaman satu, sudah ada di sini semua. Karena di sini ada hebdesk, nanti hebdesknya belum disiapkan Bapak Ibu. Hebdesknya masih dalam keadaan belum aktif ya. Nanti akan ada hebdesk untuk menuju menu tanya jawab kepada laman SSCASN. Nah ini sekali lagi kami ingatkan barangkali ya, untuk hari ini tanggal 31 sudah akan mulai dilaksanakan. Nah kami ingatkan bahwa untuk yang ini ya, material tonik belum Bapak Ibu gunakan. Ini nanti baru akan digunakan, kebetulan kayaknya saat Bapak Ibu mengurus DRH ya. DRH, kemudian surat lamaran dan sebagainya. Saat pengisian daftar riwayat hidup bagi rekan-rekan yang sudah ya. Sudah dinyatakan memenuhi syarat P1, penempatan maupun nanti yang lulus pada seleksi kesesuaian untuk P2 dan P3. Jadi belum ada pendaftaran, pembuatan akun maupun login memilih informasi itu nanti menggunakan materi itu belum. Pastikan nanti kita pelajari lagi pada video-video berikutnya. Mekan Bapak Ibu informasi singkat yang dapat kami bantu, yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan mengingat kembali langkah dan tahapan Bapak Ibu untuk melakukan login di laman SSCASN. Mekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!